tingkat efektivitasnya berurutan yang pertama suara yang kedua teks, yang ketiga gambar, yang keempat video kalau bapak hanya ngomong saja itu yang paling rendah efektivitasnya tapi kalau ada teks, ada suara, itu udah bagus level yang kedua nah, kalau ada teks, ada suara ada gambar, itu level yang ketiga kalau bapak memberikan video itu level yang keempat gitu, ya tapi begini pak, kalau untuk meeting seperti ini idealnya bapak tidak ceramah, tapi tanya jawab saya lihat tadi bapak udah tanya jawab udah bagus tuh, jadi jangan menggunakan ruang meeting ini untuk menjelaskan ya, menjelaskan boleh sekilas tapi langsung interaksi tanya jawab, gitu nah, tanya jawab itu ada teknik bertanya ada dua gitu yang pertama bertanya yang langsung dilempar ke umum gitu kemudian siswa siapa saja boleh jawab gitu itu tujuannya apa? tujuannya untuk melihat inisiatif anak punya inisiatif menjawab sendiri atau tidak nah, kalau anak yang punya inisiatif dia penghargaan khusus pak dinilai khusus dicatatkan khusus gitu nah, yang kedua itu diberikan tanya jawab yang ditunjuk langsung dan itu harus imbang antara yang dilempar dan ditunjuk langsung harus imbang gitu ya ya, boleh beda-beda dikit jumlahnya atau frekuensinya tergantung situasi lah gitu ya tidak mutlak harus sama gitu tujuannya apa? yang ditembak langsung tadi supaya anak tetap mengikuti pembelajaran secara serius perhatiannya karena dia akan ditanya mendadak gitu nah, itu tekniknya begitu gitu ya terus satu lagi kalau bisa gitu ada penilaian yang on spot langsung ada hasilnya gitu supaya anak terjaga dari awal sampai akhir dia ngikutin terus dan anak-anak yang terlambat dia merasa rugi karena nanti ada sebagian yang tidak diikutin nah, yang ketiga anak-anak yang gak masuk nanti gak dapat milih begitu maka saya sarankan gitu tadi kalau mau kalau yang ini kan pakai Google Meet ya kalau Google Meet kan gak terbatas waktu ya nah, itu boleh Bapak non-stop kalau memang kira-kira kuota anak itu bagus gitu ya gak berkeluh gitu boleh langsung non-stop dari awal sampai akhir gitu tapi kalau misalnya anak keberatan dengan kuotanya boleh di-break jadi tiga sesi sesi yang pertama tadi menyapa menjelaskan diskusi awal dan sebagainya Bapak ngasih materi mungkin di Google classroom dan sebagainya silahkan gitu di-break dikasih tugas 10 menit atau 15 menit jangan banyak-banyak gitu nah 10 menit atau 13 menit langsung Bapak pantau jawabannya di itu tadi di Google classroom itu tadi anak menjawab langsung dikasih komen anak menjawab langsung dikasih komen gitu maka soalnya pendek-pendek gitu jika boleh soal analisis di situ ya karena harus jawab pendek milik aja gitu kenapa sih kamu milik aja tadi kenapa teori yang Yunan gitu kan cepet itu gini-gini kan gitu paling 5 menit enggak sampai 2 menit juga selesai kan kirim gitu Bapak kasih komen gitu nah nah setelah itu bisa kalau misalnya di Google classroom tadi dengan komen yang di Google classroom juga boleh tapi kalau Bapak langsung non-stop menggunakan show meeting langsung di komen aja Bapak lihat di Google classroomnya gitu terus ya posisinya posisinya on di Google meet ini gitu jadi langsung anak-anak di komen langsung oh si Sinta nih bagus jawaban kamu luar biasa angkat jempol buat kamu gitu oh si tutih oh kurang tepat nih barangkali bisa diperbaiki lagi coba diusul ulang gitu nah jadi respon Bapak itu penting penting sekali gitu ya jadi seorang anak yang di respon sama gurunya itu dampaknya luar biasa bisa luar biasa positifnya bisa luar biasa negatifnya luar biasa positifnya kalau Bapak ngasih penguatan positif ujian dan sebagainya luar biasa negatifnya kalau Bapak sampai menyalahkan apalagi menjelekan itu katam itu anaknya gak boleh sama sekali gitu ya itu dampaknya luar biasa anak sakit hati merasa dihargai dan sebagainya besok gak mau jawab lagi gitu itu jangan sampai terjadi dampaknya luar biasa tapi ada plus ada amin gitu ya nah kalau bisa Bapak ya tadi gunakan interaksi terus gitu terus menerus baik untuk tanya jawab untuk apa begitu nah yang utama tadi Bapak gunakan teori tadi untuk efektivitas media tadi ada suara ada teks ada gambar ada video begitu nah kalau video memang sebaiknya juga yang pendek misalnya Bapak ngambil video 3 menit nah tayangin gitu nah setelah itu silakan komen kamu ini gimana menurut kamu pendapatnya tentang video ini misalnya atau ada ada tokoh ini atau yang disini gimana menurut gambar pokoknya isi dari video itu bisa didiskusikan gitu sebagai alat pemicu diskusi sama dengan gambar juga jadi gambar itu bisa digadakan alat pemicu untuk diskusi gitu karena ada visualisasi karena ada visualisasi otomatis anak itu yang pertama fokus Pak jadi Bapak ngomong doang dengan ngomong ada teksnya perhatiannya berbeda gitu karena ada fokus di layar Bapak ada anak masih memperhatikan mencocokkan atau itu antara suara dan tulisan suara dengan gambar dan sebagainya itu jauh lebih efektif gitu daripada sekedar bicara gitu nah kecuali Bapak juga boleh menggunakan kalau ngomong saja tanpa gambar gitu idealnya Bapak ngasih voice aja gitu misalnya Bapak mau menjelaskan secara Bapak gak mau repot misalnya gak mau bikin video boleh Bapak rekam aja di HP gitu kirim malam-malam nih dengerin suara Bapak dulu besok kita diskusikan gitu boleh nah suara disitu fungsinya gitu tapi kalau begitu sedang tayangan harus ada yang jadi fokus itu idealnya seperti itu Pak gitu ya jadi sebelum terakhir idealnya tadi ditutup dengan penilaian pakai google form kan bisa Pak atau google quiz kan nah gak usah banyak-banyak 5 soal aja yang pendek-pendek saja gitu 5 soal yang pendek-pendek kalau 1 soal sejarah kan gak terlalu panjang tuh bacanya 1 soal 1 menit 5 soalan 5 menit Pak gitu maka sisakan waktu terakhir tarulah 7 menit atau paling lama 10 menit untuk penilaian terakhir fungsinya banyak nah Bapak langsung tahu feedbacknya gitu hari ini gimana target kita gitu apa tercapai atau tidak karena melihat rata-rata penilaian anak-anak anak-anak juga merasa hari ini saya punya nilai nilai saya jelek besok belajar lagi hari ini saya gak masuk nah besok kalau bisa saya pasti akan masuk karena dinilai seperti itu nah itu barangkali yang penting banget untuk teman-teman sebaiknya seperti itu begitu oke ada tanggapan Monggo Bapak berarti tadi saya menyebabkan soal voice note dan lain-lain misalkan dikirimkan ke grup whatsapp dan diskusi awalnya di grup whatsapp juga boleh kan Pak boleh boleh aja boleh cuman menurut saya begini Pak dari semua media yang paling efektif itu ada di apa video conference seperti ini selama anak-anak itu tidak berkeberatan dengan kuotanya gitu kalau anak-anak teriak kuotanya baru Bapak mengurangi mengurangi durasinya boleh mungkin hari ini kita pakai WA besok pakai Zoom gitu tapi yang pengalaman saya monitoring kemana saja sekolah yang sudah terbiasa dengan Zoom dengan sekolah yang tidak terbiasa dengan Zoom itu luar biasa bedanya sekolah-sekolah yang biasa pakai Zoom tiap hari itu begitu dibuka Zoom-nya jam 8 ya langsung mereka masuk seragam semua rapi semua tanya-jawab jalan terus gitu tapi sekolah yang tidak pernah pakai Zoom cuman ngandelin Google Classroom misalnya atau pakai WA gitu kadang-kadang tidak terkontrol kan jadi ada anak yang ngerjain sambil tiduran ada anak yang ngerjain belenggak mandi ada yang ngerjain pakai kaos oblong nah kan tidak menjadi tidak jadi kebiasaan positif pak padahal dia sudah berjalan 7 bulan ini akan jadi habit dia gitu begitu dia diminta Zoom ya kelakuannya kayak tadi gitu tidak mau masuk-masuk karena biasa santai mungkin dia biasa bangun jam 9 jam 10 gitu nanti kapan saja ngerjain tugas gitu kadang-kadang memang tidak mandi gitu kan nah kalau kalau pakai Zoom kan kelihatan semua dan bapak sekali-kali paksa semua nampilkan wajah tidak harus non-stop gitu tolong saya minta kalian semua tampilkan wajah kalian semua enggak lama-lama saya cuma ngeliat gitu untuk ngontrol penampilan anak-anak itu penting begitu ya gitu jadi selama masih bisa pakai Zoom atau Google Meet atau apalah yang berupa video conference seperti ini manfaatkan sebaik mungkin harus efisien tadi gitu jadi gunakan untuk diskusi untuk tanya jawab untuk kontrol anak-anak untuk komunikasi dan sebagainya kalau bapak ingin menjelaskan pakai suara saja jangan pakai Zoom voice saja dikirim kirimkan anak-anak silahkan dengerin gitu kalau bapak kepingin ngomong saja pakai gambar bikin video saja sebentar dikirim dikirimkan nanti disini kita diskusi penjelasannya gitu tapi kalau video sebagai bahan pelajaran gak apa-apa langsung tayang disini gak usah lama-lama semua informasi jangan lama-lama supaya anak itu gampang nangkepnya video 3 menit atau 2 menit atau paling lama 5 menit itu paling lama supaya informasi yang dalam video itu gak banyak-banyak gitu jadi ketangkep semua ketangkep semua diskusi satu-satu gitu idealnya begitu ya pak ya jadi jangan jangan lagi besok memberikan tugas Google Classroom di dalam waktu KBM waktunya 2 hari jangan gitu mau 2 hari mau 3 hari sebagai tugas setelah selesai KBM oke ya Coko Weha dicoba nanti mudah-mudahan kalau besok kita ketemu lagi sudah bagus tapi banyak yang bagus oh ini paskalis ya paskalis memang mohon maaf masih banyak yang masih banyak yang kurang gitu makanya ayo sama-sama kita perbaiki jadi kalau prinsip saya saya tidak pernah menyalahkan siapapun ya termasuk guru termasuk anak jadi kalau saya memberikan masukan bukan dalam rangka menyalahkan sampai sekali bukan ya bagi saya yang penting adalah progres gitu jadi hari ini terbentuk kenapa karena proses yang kemarin belum bagus gitu apa salah apa enggak ya enggak salah namanya proses ya seperti perjalanan bangsa Indonesia kita masih miskin emang salah enggak gitu tapi bagaimana kita ngubah untuk besok lebih baik gitu ya jadi anak-anak belum aktif hari ini salah enggak enggak salah gitu ini yang proses gitu ya yang harus kita perbaiki ke depan gitu ya Pak ya jadi mohon ada masukan jangan tersinggung dan jangan sekali-kali merasa saya mencari kesalahan sama sekali tidak niat niatnya untuk memperbaiki oke barangkali cukup begitu oke misalkan besok di kalau perlu kasih tau teman-teman nih saya dikasih nasihat apa selamat begini begitu kalau bisa gunakan model seperti itu ya jangan sampai apa cerita terus ngomong terus jangan gitu gunakan lah yang tadi konsep yang tadi insya Allah kalau kita jalankan aja pasti paskalis cepat lebih bagus lah karena Pak penting banget Pak kalau ini pelayarannya bagus otomatis penilaian masyarakat bagus otomatis tahun depan muridnya lebih banyak gitu kepercayaan orang tua lebih tinggi jadi iurannya juga lebih lancar gaji Bapak lebih lancar gitu ya tapi kalau pelayarnya kurang kita ngapain bayaran orang belajar juga salah-salah ngerjain boleh gak ngerjain boleh itu berbahaya gitu oke cukup Pak oke selamat pagi salam untuk anak-anak semuanya masih denger anak-anak kali ya salam buat anak-anak semuanya banyak Pak untuk Pak masih Pak oh iya kalau itu saya pesen ke anak-anak ya sebentar ya anak-anakku sekalian selamat pagi saya ingin pesan pada kalian jadi gunakanlah waktu belajar ini sebaik-baiknya karena kebiasaan yang kurang baik itu akan berdampak tidak baik juga begitu nah usahakan disiplin disiplin itu adalah modal hidup yang luar biasa karena apa karena semua keberhasilan itu karena disiplin walaupun itu kecil gitu bisa kalian bisa kalian bandingkan coba setiap pagi itu matahari terbit setiap sore matahari terbenam itu berjalan ribuan tahun itulah disiplin gitu ya jadi semua yang bergulir sesuai hampir semua dunia ini selalu ada perputaran perputaran dengan disiplin gitu rata-rata ada perbedaan sedikit jadi kalau kalian membiasakan diri disiplin nanti ritme hidupnya itu akan enak gitu jadi maka saya harapkan kalau pembelajaran jam 8 mulai ya jam 8 kalian siap gitu ya mandi pagi bangun pagi jangan malas kalau mandi pasti segar karena air itu rahmat yang luar biasa buat kita dan alhamdulillah orang Indonesia itu gak kekurangan air jadi jangan malas mandi kalau malas mandi itu tandanya tidak bersyukur gitu karena kita air berlimpah digunakan untuk kesehatan untuk menyegarkan kalian tidak memanfaatkan gitu ya bangun pagi mandi kemudian gunakan seragam ya kalian akan sangat berbeda ketika pakaiannya kalian berbeda gitu ketika kalian misalnya nih sedang pakai lengkap pakai jas gitu kan ke gereja bawa apa bawa injil gitu misalnya kan gak mungkin lah kalian dengan pakaian yang bagus rapi itu beranteng di jalan gak mungkin karena kalian pasti terpola pikirannya saya niat ibadah pakaian saya rapi penampilan saya bagus pasti jalannya bagus gitu tapi kalau coba kalau kalian pakai kaos ikat kepalanya pakai itu apa tanda-tanda apalah yang di kepala kalian ingin teriak teriak demo gitu kan gak mungkin orang demo itu rapi itu gak mungkin karena baju itu adalah memberikan nuansa buat kita jadi kalian kalau belajar walaupun pakai zoom ini pakai baju yang rapih dengan tidak pakai baju yang rapih antara yang mandi dengan yang tidak mandi itu pasti berbeda begitu ya itu yang penting terus yang kedua kalian gunakan waktu ini buat belajar sebaik-baiknya waktu ini gak akan balik gitu memang hari ini misalnya hari jumat minggu depan memang balik hari jumat tapi hari jumat yang berbeda ya yang tidak bisa kalian ambil lagi nah kalau waktunya berjalan tidak kalian gunakan itu menjadi waktu yang sia-sia ya orang hidup itu salah satu kewajibannya adalah menuntut ilmu kenapa menuntut ilmu karena hanya dengan ilmulah semua pekerjaan hasilnya maksimal itu kalian mau jadi apa saja butuh ilmu ya mau jadi guru mau jadi dokter mau jadi apa saja butuh ilmu ya jadi kalau gak punya ilmu kalian gak akan jadi apa-apa karena yang membedakan manusia dengan binatang dan sebagainya itu karena akal dan ilmunya orang yang pendidikannya bagus akhlaknya bagus punya derajat yang berbeda-beda gitu ya pasti itu ya jadi maka yang kedua ilmu itu berkembang terus kalau kalian tidak belajar tidak belajar memang tidak harus di kelas gitu kalau kalian tidak belajar maka akan ketinggalan itu ilmu nah anda bisa bayangkan orang yang sama-sama umurnya 40 tahun misalnya si A hanya lulusan SD si B lulusan SMP si C sarjana itu pasti pola pikirnya berbeda cara hidupnya berbeda kaya hidupnya berbeda begitu orang yang sama-sama sarjana yang satu waktu kuliah serius yang satu yang salah-ngasalah yang satu tukang bolos yang satu tukang nyontek itu juga akan beda kualitas hidupnya ya jadi gunakanlah ilmu sebaik banyak tuntutlah ilmu semaksimal mungkin nah belajar itu dimana saja di rumah di lingkungan di media sosial boleh tapi belajar yang paling efektif di sekolah kenapa? karena didesain didesain gradasinya habis belajar ini belajar ini orang itu butuh apa? butuh matematika buat penalaran butuh ekonomi supaya dia pakam kehidupan ekonomi butuh ilmu apa? agama untuk akhlaknya dan itu sudah ditata gitu ya jadi kalau kalian memanfaatkan semua pembelajaran di kelas itu yang paling efektif ya jadi saya minta kalian semua besok di semua mapel yang pertama disiplin bangun pagi-pagi mandi pakai pakaian seragam kemudian siap mulai belajar ikuti dengan saksama dengan serius sampai terakhir kerjakan semua tugas guru semuanya kalau ada yang kapas ada yang komplain misalnya tukajan terlalu sulit atau apa dikomunisikan dengan gurunya gurunya pasti bijaksana ya jangan usah khawatir oke terima kasih ya anak-anakku sekalian selamat belajar sukses untuk kalian semua dan yang jangan lupa jaga kesehatan hari ini yang penting kalian sehat maka kalian bisa belajar dengan baik terima kasih ya pak anak-anakku selamat siang oke terima kasih pak selamat juga mau terima kasih gimit pelajaran sejarah Indonesia terima kasih juga semoga progresnya bakalan oke terima kasih salam untuk semuanya saya pamit ya oke selamat siang 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 selamat siang